Intro Om Swastiastu, berjumpa lagi bersama kami Tlesor Bali Kali ini kami akan membaikkan informasi terkait Geger, warga di Jembrano Bali, dihebohkan penemuan patung dan Nyanyaratus secara misterius Berikut adalah informasi lengkapnya Penemuan patung misterius membuat warga di Jembrano Bali geger Pasalnya patung sulinggi ini tiba-tiba saja ditemukan Patung misterius ini ditemukan di jalan menuju pantai wilayah Banjar Dangan Berawah, Desu Peranca, Jembrano Bali Pada selasa 15 November 2022 Patung sulinggi berukuran kecil itu disebut sebagai Wujud Dangyang Nyirarto atau Pedandu Sakti Wawurau Saat ini pihak para desa setempat masih berkoordinasi terkait langkah selanjutnya mengenai penemuan patung sulinggi tersebut Dilansir dari halaman tribun Bali, menurut perbekal peranca Inyoman Wijano Patung sulinggi tersebut awalnya ditemukan di pesisir pantai peranca Saat itu ditemukan oleh seorang warga di atas akar kayu besar menghadap pantai atau selatan Patung tersebut ditemukan masih dalam kondisi utuh serta cat yang masih terlihat baru Kemarin kami memasang sepanduk Setelah itu kita sempat cek tempat pembuatan kateh atau jukung Ternyata seorang warga menemukan patung tersebut Tutur Nyoman Wijano saat dikonfirmasi pada Rabu 16 November 2022 Dia melanjutkan setelah dikoordinasikan dan dibahas Patung sulinggi tersebut disebut sebagai Wujud Dangyang Nyirarto Anehnya sebelum ditemukan patung tersebut Tak pernah ada di lokasi ditemukan saat ini Ketika kita tanya warga sekitar Memang tidak ada yang mengetahui mengenai patung tersebut Dan informasi ada warga kemarin menemukan Karena posisinya di bawah dipindahkan ke atas akar kayu ini Ungkapnya Wujano menyebutkan patung sulinggi dengan tinggi sekitar 55 cm Dan lebar 20 cm ini sudah dilaporkan ke pihak polsek kota Jemberaneng Dan untuk sementara patung sulinggi tersebut diletakkan di kantor desa Peranca Ini masih menjadi misteri siapa dan tujuan adanya patung tersebut Dan saat ini patung tersebut sudah kami amankan ke kantor desa Apalagi kondisinya masih baru jelasnya Disinggung mengenai dugaan sementara Wujano mengungkapkan Ada beberapa kemungkinan sehingga muncul patung tersebut Memang ada beberapa dugaan Mungkin salah satunya ada warga yang bayar kaul atau janji Sehingga menaruh patung di lokasi tersebut Ujarnya Patung berwujud seorang sulinggi ditemukan di sisir pantai Peranca Di Superanca, Kecamatan Jemberano, Kabupaten Jemberano, Bali Dilansir dari halaman detik Bali Patung tersebut ditemukan di atas sebuah akar kayu besar Menghadap ke arah selatan atau pantai Patung berwujud sulinggi sedang bersilah Yang dilengkapi perna-perna itu Ditemukan utuh dengan cat yang masih terlihat baru Awalnya kami beserta jajaran desa Peranca Memasang sepando di salah satu banjar dangin berawah Setelah kami berjalan ke selatan Untuk memeriksa tempat jukung warga Ditemukanlah patung sulinggi ini Ungkap kepala desa Peranca Inyoman Wijano Terpisah Kapolsekota Jemberano Ibtu Putu Budi Santika Mengungkapkan Pihanya telah mendapatkan laporan Terkait penemuan patung sulinggi tersebut Patung berwujud sulinggi tersebut Ditemukan pada Selasa 15 November 2022 kemarin pagi Dari keterangannya Warga ini hendak memancing Tapi justru melihat patung di atas akar kayu besar Jenis ketapang Ungkap Ibtu Budi saat dikonfirmasi Setelah diinformasikan pihak desa Kata dia patung tersebut Untuk sementara disimpan di kantor desa Peranca Selanjutnya akan dibahas dengan tokoh adat desa setempat Untuk diambil tindakan lebih lanjut Dia mengungkapkan Dari hasil pengecekan sementara Patung tersebut dalam keadaan utuh Namun tidak menutup kemungkinan Adanya pelanggaran terkait temuan patung tersebut Sehingga pihaknya mengimau Agar masyarakat tak gaduh Serta lebih waspada Dengan maraknya pencurian protimo Pada tempat suci Kami sangat apresiasi Karena pihak desa sudah mengamankan patung tersebut Sementara Kami akan selidiki lagi Tandasnya Nah demikianlah informasi Yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami Dan terima kasih